Voluntir di WVI itu positif, ketulusan, dan bahagia. Nah, jadi dulu waktu aku SMP, waktu aku di kelas 1 itu aku tergabung di salah satu forum anak. Yang didampingin oleh Wahana Visi Indonesia. Dan kemudian dari sana aku jadi tahu deh kalau misalnya di Wahana Visi Indonesia itu ada kegiatan yang namanya volunteering. Alasan aku ingin bergabung menjadi Voluntir di WVI yang pertama karena aku ingin belajar hal baru. Kemudian juga aku ingin menambah pengalaman baru dan juga aku ingin menambah relasi. Selain itu juga aku ingin skill yang aku punya itu bisa berdampak positif bagi orang lain. Sejak awal Mei 2023, saat itu bertepatan banget dengan campaign yang Global Water 6K. Dan kemudian di situ kebetulan memang ada posisi role yang aku suka, yaitu videographer. Kebetulan aku juga hobi fotografi dan videografi. Jadi pas banget waktu itu momennya, aku kemudian gabung. Dan setelah dari sana, kebetulan juga ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kayak misalnya waktu itu gathering antar volunteer. Jadi kenalan sama volunteer-volunteer lainnya. Kemudian jadi nambah teman baru dan pada saat gathering kebetulan kegiatannya itu merajut. Jadi aku belajar soft skill baru yaitu merajut. Bagian yang paling aku suka waktu aku jadi volunteer itu, waktu aku bisa ngerekam banyak momen bahagia. Dimana orang-orang yang dari Jakarta ataupun orang-orang yang di luar Jakarta itu datang hanya untuk melakukan fun run untuk campaign Global 6K Water for Sumba. Dimana di sana aku melihat ternyata gak hanya aku dan volunteer lainnya nih yang komit untuk campaign tersebut. Tapi juga ternyata banyak orang-orang yang juga komitmen bersama kami untuk memperjuangkan hal-hal baik. Nama saya Deviana, saya adalah pekerja kemanusiaan dan volunteer di Wahana Visi Indonesia. Saat ini aku adalah pekerja kemanusiaan di Wahana Visi Indonesia. Jadi setelah kegiatan volunteering kemarin, aku jadi tertarik untuk bergabung di Wahana Visi Indonesia. Dan kebetulan pada bulan Agustus kemarin, Wahana Visi Indonesia membuka loongan pekerjaan. Dan kemudian aku tertarik dan kemudian aku apply. Alhamdulillahnya aku dapat posisi yang aku mau. Dan kemudian sekarang aku menjadi salah satu bagian tim dari monitoring dan evaluation di salah satu proyek di area program Jakarta.